Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kriteriannya anak yatim yang harus disantuni itu bagaimana atau umur berapa Ustadz Terus kemudian ketika kita sudah menyantuni anak yatim di kemudian hari kita tahu bahwasannya anak itu bukan benar-benar yatim orang tuanya misalkan ke luar negeri gitu Ustadz ditinggal orang tua nah itu apakah kita yang menyalurkan santunan itu mendapat dosa Ustadz Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Siapakah anak yatim anak yatim itu man mata abu yang mati ayahnya bukan mati ibunya mati ayahnya dan belum balik sudah balik ya sudah jangan disebut anak yatim lagi sudah dewasa paham ya itu pahalanya besar kalau kita perhatikan kalau kita santuni kalau kita rawat sehingga ada hadis menyatakan khairu buyutin baitun fiyatimun yuhsanu ileh sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang didalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik yaitu rumah yang didalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jahat paham ya anak yatim adalah bagus untuk menjadi satu keberkahan dalam rumah tangga anak yatim yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum balik itu anak yatim ini ada orang tuanya nggak tanggung jawab bukan yatim berarti nggak bisa dibantu bantu juga membantu nggak harus anaknya abanya mati dulu lah kalau bantuan hanya diberikan karena orang bapaknya mati jangan-jangan nanti anaknya kapan bapak mati supaya dapat bantuan nanti jangan bantu orang yang membutuhkan oke cuma saya ingatkan jangan kamu tadi itu suka membantu anak yatim si fulan ini jangan nanti kalau dimakan sama ibunya dosa padahal ibunya juga perlu untuk makan kalau itu dibantukan kepada anak yatim yuk te-ar yatim yuk dok wis karena itu bantu anak yatim dan keluarganya karena mungkin yang tidak yatim lebih membutuhkan daripada si yatim paham ya kalau sampai misalnya udah ngasih 50 ribu atau 10 ribu eh ternyata sama ibunya karena perlu untuk adik untuk kakak-kakaknya juga dibelikan beras dimakan sekeluarga dosa itu sekeluarga dosa gara-gara kamu bantu anak yatim dan juga yang membutuhkan perbantu bantuan paham nih yang kedua apa tadi kalau misalnya santunan itu tertulis di kota amal itu untuk anak yatim mustad iya terus diserahkan kepada bukan anak yatim tidak boleh sesuai dengan amanatnya nah itu kalau udah kejadian gimana ustad wajib diganti karena itu jangan suka begitu bantuan terhadap anak yatim dan orang yang membutuhkan itu loh jangan hanya anak yatim saja dan orang yang membutuhkan juga paham ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.